bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya kalian anak-anak semudah-mudahan kalian sehat-sehat saja ya alhamdulillah pada kesempatan kali ini bapak akan menjelaskan bagaimana cara menyusun dan membuat pertanyaan wawancara wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara kunci tentang suatu hal atau peristimua hal yang harus dilakukan sebelum kita sedang dan setelah melakukan wawancara adalah sebagai berikut sebelum melakukan wawancara yang pertama buat janji dan minta kesediaan arah sumber untuk wawancarai buat tunjukkan kesan yang baik misalnya datang dengan tepat waktu tiga berpakaian dengan sopan dan rapi berbicara dan bersikap santun kemudian menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan selanjutnya pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana selanjutnya berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun ketika sedang melakukan wawancara kita harus memperkenalkan diri sebelum wawancara menyampaikan tujuan wawancara mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan cairkan suasana dengan menayakan tentang kegemaran tokoh jika suasana sudah cair baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara sebutkan nama narasumber secara lengkap bawa buku catatan atau alat tulis atau alat perekam saat melakukan wawancara dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terhapus hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber hindari pertanyaan yang berbelit-belit hormati petunjuk narasumber kemudian hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber terus mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat hal yang dilakukan setelah melakukan wawancara adalah mohon diri ucapkan terima kasih sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan nah kemudian cara membuat pertanyaan wawancara nomor satu adalah menentukan tema atau topik wawancara nomor dua memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya misalnya apa, dimana, bagaimana, siapa, dan kapan tiga menyusun pertanyaan wawancara perhatikan gambar di atas sebelum melakukan wawancara kita harus menentukan topik tema terlebih dahulu kira-kira tema apa yang cocok dengan gambar di atas tema yang cocok dengan tema di atas adalah cara merawat hewan peliharaan langkah selanjutnya memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya dan menyusun pertanyaan misalnya apa kata apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi contohnya apa hewan yang bapak pelihara kemudian kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang contohnya siapa yang memberi makan hewan peliharaan bapak kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian contohnya di mana bapak membeli makanan hewan kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waku kejadian peristiwa contohnya kapan bapak memberi makan hewan peliharaan bapak kemudian kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa contohnya mengapa kandang hewan peliharaan bapak harus dibersihkan secara teratur kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa contohnya bagaimana cara bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan nah dari urayan tadi buatlah pertanyaan wawancara dengan menggunakan kata tanya 5W1H atau yang dikenal di kita dengan adik sima apa siapa bagaimana kapan dan di mana nah jadi nanti kalian menyusun pertanyaannya berdasarkan gambar di bawah ini silahkan dipilih ya mau pilih jadi kalian harus memilih satu diantara dua gambar tersebut mau gambar yang sebelah kanan bebek atau yang sebelah kiri ayam silahkan sebelum membuat pertanyaan wawancara kalian harus menentukan topik atau tema terlebih dahulu topiknya apa terus baru kalian membuat daftar pertanyaan nah tugas itu nanti kalian ditulis di LKPD yang sudah bapak sediakan baiklah terima kasih anak-anakku sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih